Intro Salam Sekapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas memahami prinsip pengolahan bahan logam. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke anak-anakku, jadi untuk mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin, kali ini saya akan membahas tentang memahami prinsip pengolahan bahan logam. Nah, sebelumnya bahan teknik itu sendiri juga mempelajari tentang pengolahan bahan logam, pengolahan bahan logam dan pengolahan bahan komposit. Untuk pengolahan bahan logam, pertama-tama pasti kita mikirnya, gimana sih cara bikin baja, gimana sih kok bisa jadi besi hulu, poros as, pelek, blok mesin. Nah, untuk itu kita akan mempelajarinya di materi kali ini. Nah, yang pertama. Yang pertama, kita pelajari flowchartnya. Di sini ada biji besi. Biji besi kita olah dulu di dapur tinggi. Biji besi diolah di dapur tinggi dengan diberi tambahan, yaitu batu kapur atau batu gamping, juga kokas. Nah, selanjutnya setelah diproses di dapur tinggi, kita masuk ke proses pengolahan selanjutnya, yaitu konvertor dan dapur simen martin. Setelah diolah di konvertor atau dapur simen martin, baru besi bisa dijadikan besi tempah, besi tuang, juga batang baja. Jadi, untuk pengolahan biji besinya yang pertama-tama, kita ambil dari pertabangan. Umumnya masih berupa bongkahan-bongkahan yang besar. Dan selanjutnya, kita perkecil bongkahan tersebut untuk memudahkan pada saat proses mengolah biji besi. Proses selanjutnya, dilakukan pemanggangan. Itu dilakukan untuk mengurangi kadar belerang dan mengeluarkan jad asam arang dari dalam biji besi. Proses selanjutnya lagi, dari biji besi diolah menjadi besi kasar. Hal ini dilakukan dalam dapur tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, di dapur tinggi dilebur dengan campuran kokas dan batu gamping. Bahan bakar kokas dimasukkan ke dapur tinggi pada bagian bawah untuk memberikan panas dan membantu proses pembakaran. Dan pada dapur tinggi ini juga ditiupkan udara panas melalui pipa untuk mempercopat proses pembakaran sehingga suhu di dapur tinggi itu bisa lebih dari 2000 derajat Celsius. Dan selanjutnya, batu gamping itu digunakan untuk mengikat kotoran abu kokas sehingga menjadi terak yang mudah untuk dipisahkan. Kita lanjut lagi. Nah, berikut ini adalah video animasi dari dapur tinggi. Terima kasih telah menonton! Setelah pengolahan besi kasar, kita lanjutkan diolah menjadi baja. Nah, untuk pengolahan menjadi baja ini kita bisa melakukan dengan proses konvertor. Besi kasar dari hasil dapur tinggi tadi itu masih banyak yang mengandung unsur-unsur yang tidak cocok untuk bahan konstruksi. Misalnya, ada jat aram karbon yang terlalu tinggi, terus ada lagi fosfor, ada lagi belerang, ada silium dan sebagainya. Unsur-unsur ini harus serendah mungkin dengan berbagai cara. Yang pertama, ya tadi proses konvertor. Proses konvertor ini apa, toh? Kita cek. Konvertor adalah suatu wadah bejana yang terbuat dari baja dengan mulut terbuka. Hal ini digunakan untuk memasukkan bahan baku dan mengeluarkan cairan logam serta dilapisi batu tahan api. Proses selanjutnya lagi, di konvertor itu dibagi menjadi beberapa proses. Yang pertama ada proses konvertor Bessemer. Ini digunakan untuk kadar fosfor yang rendah. Konvertor Bessemer adalah sebuah bejana dengan lapisan batu tahan api yang bersifat asam. Di bagian atasnya terbuka, sedangkan pada bagian bawahnya terdapat sejumlah lubang-lubang untuk dialiri udara. Bejana ini dapat diguling-gulingkan dan proses Bessemer ini digunakan untuk mengolah baja dengan kadar fosfor yang rendah. Berikut ini adalah gambar bejana dari Bessemer. Kita lanjut lagi. Selanjutnya lagi ada proses konvertor Thomas. Proses konvertor Thomas untuk besi kasar dengan kadar fosfor yang tinggi. Konvertor Thomas ini juga biasa disebut dengan konvertor basah. Dan prosesnya adalah proses basah sebab batu tahan apinya pun juga bersifat basah. Muatan konvertor Thomas ini adalah besi kasar pustih yang mengandung banyak fosfor. Untuk proses pembakarannya hampir sama dengan proses konvertor Bessemer. hanya saja pada proses Thomas ini fosfor terbakar setelah jat arangnya terbakar. Guna mengikat fosfor yang terbentuk pada proses ini diberi tambahan batu kapur agar mengikat fosfor tadi menjadi terak. Selanjutnya ada proses konvertor oksi, proses LD, kardul, dan overhorse. Nah, untuk yang kedua ada proses Martin atau biasa disebut dengan dapur Simon Martin. Dapur Simon Martin ini terdiri dalam satu tungku untuk bahan yang dicairkan dan biasanya menggunakan empat ruangan sebagai pemanas gas dan udara. Pada proses ini digunakan muatan besi bekas yang dicampur dengan besi kasar sehingga dapat menghasilkan baja dengan kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan proses konverter basemer maupun konverter Thomas. Berikut ini adalah gambar dari dapur Simon Martin. Selanjutnya lagi ada dapur listrik digunakan untuk campuran pembuatan baja yang tahan terhadap suhu tinggi. Dapur listrik ini jenisnya ada dua yaitu yang pertama dapur listrik busur nyala api dan dapur listrik induksi. Nah ini untuk tugas pertemuan kedua tugas yang pertama yaitu jelaskan proses pengolahan logam melalui proses besemer. Yang kedua jelaskan proses pengolahan logam melalui proses Thomas. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu jelaskan proses kerja dapur listrik. Oke ini untuk sumber materi dari PPT yang saya buat. Dan sekian untuk materi hari ini. Baiklah pelajar sekapsa demikian materi hari ini mengenai memahami prinsip pengolahan bahan logam. Untuk pengumpulan tugasnya kalian bisa mengumpulkan lewat Google Classroom. Dan jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam sekapsa, bisa! Sekolah berbudaya industri berkarakter wira usaha menjadi idola sekediri raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!